Indonesia akan merayakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia dengan pelaksanaan upacara kenegaraan yang sangat istimewa. Upacara ini akan digelar di dua lokasi berbeda. Ibu Kota Nusantara, IKN di Kalimantan Timur dan Istana Negara di Jakarta. Menjelang perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, perhatian publik tertuju pada kenaikan tarif transportasi yang signifikan di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Seiring dengan persiapan upacara kenegaraan di lokasi yang baru ini, biaya transportasi meroket menciptakan tantangan tersendiri bagi masyarakat yang ingin turut serta dalam perayaan bersejarah ini. Kenaikan ini yang mencapai hingga 100 persen menimbulkan berbagai reaksi dan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap aksesibilitas serta efisiensi anggaran negara. Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur telah lama direncanakan dan dipertimbangkan oleh pemerintah. Salah satu alasan utama pemindahan ini adalah untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan risiko bencana alam seperti banjir. Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya, telah menghadapi tekanan yang sangat besar dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat. Proses perencanaan pemindahan Ibu Kota dimulai dengan kajian mendalam tentang lokasi yang tepat untuk Ibu Kota baru. Kalimantan Timur dipilih karena posisinya yang strategis di tengah Indonesia, potensi pengembangan yang besar, dan relatif bebas dari risiko bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Upacara kenegaraan di IKN akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, didampingi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara itu, upacara di Istana Negara Jakarta akan dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, didampingi oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan bahwa upacara kenegaraan di IKN akan digelar secara terbatas. Pembatasan ini diambil karena infrastruktur IKN yang masih dalam tahap pembangunan dan belum sepenuhnya siap untuk menampung jumlah peserta yang besar. Transportasi dan akomodasi di IKN juga masih terbatas, yang bisa menjadi beban bagi masyarakat yang datang dari luar Kalimantan Timur. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memprioritaskan masyarakat lokal Kalimantan Timur seperti kabupaten dan kota di sekitar IKN, termasuk Balikpapan dan Samarinda. Pratikno menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang ingin mengikuti upacara di IKN, namun tidak dapat hadir karena keterbatasan ini. Dia juga meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu kesempatan tahun depan ketika infrastruktur IKN sudah lebih siap. Kepala Sekretariat Presiden Herubudi Hartono mengumumkan bahwa sarana dan prasarana untuk upacara di IKN telah disiapkan dengan baik. Upacara ini akan melibatkan seribu peserta untuk pengibaran bendera di pagi hari dan seribu peserta lagi untuk penurunan bendera di sore hari. Selain itu, 380 peserta akan ditempatkan di Main Hall. Rangkaian upacara di IKN akan dimulai pada pukul 11 Wita, menyesuaikan dengan pelaksanaan upacara di Istana Negara Jakarta yang dimulai pada pukul 10 WIB. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keselarasan waktu antara kedua lokasi upacara kenegaraan. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan upacara di IKN adalah keterbatasan infrastruktur. Meskipun pembangunan IKN berjalan dengan cepat, masih banyak fasilitas yang belum selesai. Hal ini termasuk jalan, penginapan, dan fasilitas transportasi umum yang masih dalam tahap pengembangan. Kenaikan biaya transportasi juga menjadi perhatian. Menjelang perayaan HUD RI, tarif sewa kendaraan di IKN meningkat drastis. Misalnya, harga sewa Toyota Fortuner naik menjadi 5 juta rupiah per hari dari harga normal 2,5 juta rupiah per hari. Hayatse yang biasanya disewa dengan harga 3,5 juta rupiah per hari kini mencapai 15 juta rupiah per hari. Bahkan, Toyota Alphard yang biasanya 7 juta rupiah per hari kini mencapai 25 juta rupiah per hari. Kenaikan tarif sewa kendaraan ini mencapai 100%. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, menilai bahwa dengan anggaran besar yang dialokasikan, pemerintah sebenarnya memiliki opsi kebijakan publik yang lebih efektif. Dengan tarif sewa transportasi yang membengkak, minimal 25 miliar rupiah harus dikeluarkan hanya untuk sewa mobil dalam acara ini. Ini menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi penggunaan anggaran negara. Pemindahan ibu kota ke IKN bukan hanya sekadar langkah administratif, tetapi juga bagian dari visi besar untuk menciptakan pusat pemerintahan dan ekonomi yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan. IKN dirancang sebagai kota pintar dengan infrastruktur canggih, tata ruang hijau yang luas, serta fasilitas yang mendukung kehidupan urban yang sehat dan produktif. Pemindahan ini diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta yang selama ini menghadapi masalah kepadatan penduduk, kemacetan, dan banjir. Dengan adanya IKN, pembangunan dapat lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur dan biaya yang tinggi, pemindahan ibu kota ini juga membuka berbagai peluang baru. Ini termasuk peluang investasi, peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal, dan pengembangan ekonomi di Kalimantan Timur. Perayaan HUD ke-79 RI di IKN dan Istana Negara Jakarta ini diharapkan menjadi momen bersejarah yang berkesan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan hanya perayaan Hari Kemerdekaan, tetapi juga perayaan langkah besar menuju masa depan yang lebih baik. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota yang modern dan berkelanjutan. Ini tercermin dari persiapan yang matang dan upaya untuk melibatkan masyarakat lokal dalam perayaan ini. Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, harapan besar ditempatkan pada IKN sebagai simbol kemajuan dan perubahan. Semoga upacara kenegaraan HUD ke-79 RI ini menjadi langkah awal yang kokoh menuju masa depan Indonesia yang lebih cerah dan sejahtera. Terima kasih telah menonton!